Hai guys jumpa lagi di channel Tutornesia kali ini saya akan membagikan lagi tutorial cara penggunaan menu 1 IP untuk STB Tanaka T2 New nah menu 1 IP ini adalah memungkinkan kita untuk menonton beberapa siaran sekaligus di 1 STB dengan perangkat yang berbeda ya teman-teman nah misalnya teman-teman disini 1 menonton di TV itu SCTP kemudian kita nonton di HP RCTI dan di HP satunya ANTV nah seperti itu ya teman-teman jadi bisa menonton siaran yang berbeda di beberapa perangkat sekaligus nah untuk caranya kita setting dulu di STB nya ya teman-teman pastikan STB kalian sudah terhubung ke internet entah itu melalui dongle wifi atau melalui kabel USB nah untuk caranya kalian masuk dulu di menu sistem nah menu sistem kalian scroll terus ke bawah kita cari pengaturannya nah ini ya teman-teman pengaturan di VB 2 IP kita klik dulu nah disini modenya off ya teman-teman nah untuk menghidupkannya kita ganti ke on terus operasi bertentangan kita kasih enable oke setelah itu kalian exit kita keluar dari menu ini ya teman-teman nah pastikan ini sudah tersimpan di pengaturan sistemnya kita buka lagi ya teman-teman untuk memastikan bahwa pengaturan yang kita buat tadi itu tersimpan ini ya teman-teman berarti pengaturan yang kita buat tadi sudah tersimpan nah tinggal kita setting di menu aplikasinya ya teman-teman di menu aplikasi supercase nya yuk untuk caranya ikuti tutorial selanjutnya oke teman-teman disini sudah masuk di aplikasi supercase nya pastikan aplikasi supercase kalian bisa mendeteksi STB kalian nah caranya untuk menghubungkan antara STB dan aplikasi supercase ini kalian harus terhubung di jaringan yang sama atau di jaringan WV yang sama nah disini sudah terdeteksi STB saya teman-teman di aplikasi supercase tinggal saya pilih saja dan pastikan dia sudah tercentang seperti ini nah kemudian teman-teman pilih menu video di menu video ini kalian bisa langsung saja pilih aplikasi SAT2IP nah disini kemudian teman-teman pilih TV ya teman-teman nah disini sudah banyak channel TV ini channelnya sesuai dengan STB kalian ya teman-teman apabila STB kalian mendapatkan channel yang banyak maka di aplikasi ini juga akan banyak juga channelnya oke disini saya akan pilih menonton channel SCTP ya teman-teman kita coba oke teman-teman disini sudah masuk di channel SCTP namun kayaknya disini agak tersendat SCTP nya karena mungkin penerimaan sinyal dari SCTP di area saya ini kurang begitu baik jadi agak tersendat-sendat walaupun di TV juga seperti itu ya teman-teman nah disini saya akan mencoba channel lain saya akan mencoba channel Indosiar nah untuk channel Indosiar ini berjalan lancar ya teman-teman tidak ada kendala kemudian saya coba lagi di channel Global TV mana Global ya oke nah disini juga global berjalan lancar tidak ada kendala dan gambarnya juga jernih ya teman-teman jadi tergantung juga dengan penerimaan sinyal di STB kalian oke teman-teman demikian tadi tutorial singkat cara penggunaan menu 1 IP di aplikasi Supercase untuk STB Tanaka T2 New jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat bagi kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time amin